Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Saya lagi bengkak rem ya Ini remnya bocor Rem bocor Silrodahnya juga bocor juga ya Ini baru saya cuci Tapi pertama pakai minyak ya Nanti kalau udah bersih Saya cucinya pakai air sabun Ini baru pakai solar ya Nanti saya ganti karetepnya Ini saya juga mau ganti silrodah nih Silrodah juga bocor nih Parah nih Ini bekasnya Ini bekas yang bocor Ini tadi udah saya cuci nih Ini basah-basah air ya Bukan minyak nih Ini tadi udah bersih Ini cuma kurang kering aja Tapi dipasang gak apa-apa Ini soalnya udah bersih ya Ini basah-basahan bukan oli tapi Basahan air nih Lalu saya bersih pakai minyak Terus saya pindah pakai air sabun Sekarang saya mau pasang ini dulu nih Pasang silrodahnya nih Ini penting ya Sekarang kita masukkan Buat teman-teman Misalkan Silrodahnya sering Bocor ya Sering lembes maksudnya Nanti caranya dipotong aja Pernya Ini dari dalam ada pernya nih Nanti kita tunjukin ya Nah kita potong sekitaran Satu senti atau satu setengah Sudah cukup Tapi jangan salah potong Nanti kan ada dua ujung Yang satu lancip Yang satu tumpul Yang dipotong yang tumpul Ya jangan yang lancip Nanti yang lancip buat masukin lagi ya Ya ini silnya Yang baru nih Ini yang lama ya Udah parah nih Nah sebelum pasang sil Saya mau pasang Laroda dulu nih Larodanya kita pasang dulu Untuk laroda Gunakan Grass yang bagus ya Kalau grass yang bagus kan Tahan panas Tapi kalau grass yang jelek Nanti gampang ini Apa Gampang cair Tapi pakai yang bagus aja Taupan bagus Yodoyusi juga bagus ya Saya mau pasang Laroda dulu Nanti baru pasang silrodah ya Ini penting bro Ya lah Saya pasang dulu ya Setelah ngalar Pasang Sekarang kita Pasang silnya nih Ya saya tunjukin Cara potongnya Jangan salah potong Nanti gak bisa dipasang Ini ya Laroda sudah pasang Sekarang saya mau Pasang silnya nih Nah kita bepa dulu ya Nah ini ya Ini ada pernya nih Nah biar gak mudah Bojor Kalau misalkan kan Kadang-kadang Suka ada ya Bongkar rem Silnya rembes Itu kan jangan diganti Potong aja pernya Tapi kalau udah Pulsunya parah Harus diganti ya Nah biar gak mudah bojor Rembes ini Ini pernya kita lepas Nah Setelah lepas ya Kita rapah nih Ini ada sambungnya Terasa nih Kalau ada sambungan terasa Nah ini sambungan nih Kita putar nih Rangannya licin bro Rangannya kena Ini berarti Kena Stempet licin Kita rapah ada sambungannya ya Nah kita putar atas kiri Nah ini ya Ini ada dua ujung Yang satu tumpul Yang satu lancip Yang dipotong Jangan yang lancip Yang tumpul ya Ini yang lancip Tujuannya buat Masukin lagi ya Kita potong sekitar Setengah senti Atau sesenti Atau setengah senti ya Udah cukup Nah nanti tujuannya Biar gak mudah rembes Kita potong Pakai tang yang tajam Kalau gak gunting ya Nih Senti aja nih Teg Nah gitu ya Ini udah cukup nih Nah Sekarang kita masukin Yang lancip Kita masukin Kita putar arah kanan Nah ya Selesai ya Jadi yang yang potong Jangan yang lancip Yang dipotong Yang tumpul Berarti yang lancip Buat masukin lagi Kalau kayak gini Nanti Silnya gak rembes Rembes awet ya Kita pasang Nah Bisa langsung pasang Bisa pakai silnya Gapapa nih Biar gampang masukinnya Dikasih siler Atau silikon Dikit aja Ini untuk sil yang roda Yang bocok Itu banyak Penyebabnya Bisa juga Kualitas sil yang kurang bagus Ini masanya sampai rata ya Sampai rata Ini penting untuk teman-teman ya Misalkan Si roda sering rembes Baru dipasang Dua minggu Rembes lagi Pernya potong aja Tapi yang dipotong Jangan yang lancip Yang tumpul Kita rapat dulu Sambungannya Nanti terasa ya Terasa Terasa sambungannya Kita puter Arah kiri Nanti kalau udah terlepas Kita potong Sekitar 1 cm Nanti yang dipotong Jangan yang lancip Yang lancip buat Masukin Yang dipotong Yang tumpul Ini kayak tadi ya Ini udah selesai ya Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih